Intro Halo, Sobat Nime HR Jumat nih Waktunya jelas, Magic Emperor Tapi ya, sebelum kita mulai Bang Jack mau ucapkan terima kasih dulu Buat yang telah donasi Yaitu kepada Bang... siapa nih? Bang Gilang Trik Yang udah nyawer dari Youtube Mantap nih, 50 ribu Lumayan buat nambah bayar-bayar wipi ya kan? Ya, sukses selalu berhasil Gerbang murah rezeki Dah yuk kita gaskan lagi yuk Magic Emperor langsung aja gaskan Mereview sedikit dari part sebelumnya Setelah keluarga Luo ditahan oleh pihak Kaisar Disini, gerbang Kaisar Mereka pun meminta otoritas kepada Kaisar Untuk dapat mengurus semua orang-orang dari keluarga Luo Yang membuat kini tuan muda keluarga Luo Mereka kini berada di bawah tahanan gerbang Kaisar Selain itu, di sisi lain Saat ini Zaufan yang telah membawa Shuang pergi Disini Shuang yang bersungguh sangat shock Ketika ia tahu kalau ternyata Gu Santong Sang Ibis terkuat Ternyata adalah anak angkat Zaufan Selain itu, disini Shuang Ia juga mendapatkan sebuah fakta Yang sedikit menyayat hatinya Kalau ternyata selama ini Zaufan yang terus berkata Kalau dirinya menyukainya Ternyata itu semua hanyalah sebuah sandiwara belakang Ah, pelayan Zau Jadi selama ini hubungan itu hanyalah sandiwara Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zaufan Ah, aku melakukan ini semua Agar orang lain mengira Kalau aku memang memiliki sebuah alasan yang sempurna Untuk dapat terlihat hilang kendali Jika tidak Hmm, keraguan mungkin saja akan tumbuh Dan langkah selanjutnya mungkin saja akan semakin sulit Ujar dari Zaufan dengan santainya Namun ya, hal itu tidaklah sesantai itu bagi Shuang Karena sepertinya disini Shuang Ia juga terlihat kecewa Alias udah baper Lah, eh lah Malah ternyata cuma tipu-tipu doang Waduh Sedangkan untuk Gu Santong yang tahu Kalau Zaufan berselisih dengan keluarga kekaisaran Membuatnya bingung Dan itu membuatnya bertanya Ah, ayah Kau akan pergi melawan keluarga kekaisaran ya kan? Tapi ya, kau tahu kan janji yang telah aku buat Dengan pihak keluarga kekaisaran ayah? Ya Jangan khawatir, Sanji kecil Kau itu adalah putra aku Dan aku tidak akan membuat kau masuk ke dalam sebuah situasi yang sulit Aku tahu Kalau kau telah membuat janji dengan keluarga kekaisaran Dan aku juga telah berjanji kepada dirimu Kalau keluarga kekaisaran akan tetap terus ada Dengan satu pengecualian Yaitu kaisar itu sendiri Hei Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan Sempat membuat Gu Santong sedikit bingung Namun, pada akhirnya Ia pun paham Apa yang dikatakan oleh Zaufan Ah, baiklah ayah Aku mengerti Dan selama keluarga kekaisaran masih ada Sekalipun mereka telah berganti warna Aku masih tetap mendepati janjiku Ya kan? Hahaha Ayah Kau memang jenius Kenapa aku baru sadar sekarang ya? Hahaha Sambut Gu Santong kecil Sedangkan untuk Zaufan Yang memang Sangat-sangat ricik Dan tahu tentang apa yang bisa ia buat Untuk dapat menaklukkan hati Gu Santong Membuatnya melakukan sesuatu Yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga kekaisaran Untuk Gu Santong Yaitu dengan cara berujak Sansi kecil Kau telah menanggung banyak hal Lihatlah tubuhmu itu Hah Kau terlihat begitu kurus kering seperti ini Hmm Mereka pasti telah membuat kau kelaparan ya kan? Hmm Dan karena aku telah ada disini Makan dari itu Ya makanlah Ujar dari Zaufan Sembari mengeluarkan herbal tingkat atas Untuk Gu Santong Haha Terima kasih ayah Ujar Gu Santong dengan liur yang tidak dapat ia tutupi lagi Karena sudah lama sekali bagi dirinya Untuk tidak makan herbal berkualitas tinggi Sejak terakhir kali ia bertemu dengan Zaufan Ya Disini Melihat Gu Santong makan Disini Zaufan Ia pun tahu Kalau ini adalah sebuah jebakan yang sangat luar biasa Yang telah ia siapkan Untuk dapat memikat Gu Santong Karena dirinya tahu Kalau ia akan selalu mengeluarkan herbal berkualitas tinggi Untuk setiap kali ia bertemu dengan Gu Santong Ya hal ini dilakukan oleh Zaufan Untuk dapat memperlihatkan perbedaan yang mencolok Dalam hal perlakuan Dan ini tentu saja Untuk dapat mendorong pasak lebih dalam lagi Dan ini semua dilakukan oleh Zaufan Untuk dapat menarik Gu Santong Karena semakin ia dekat dengan Gu Santong Maka Gu Santong jelas Pasti ia akan membantu dirinya nanti Dalam mengatasi keluarga kekaisaran Tanpa adanya rasa bersalah Dalam arti lain dibawah hasutan Zaufan Yang penuh akan kehati-hatian Gu Santong jelas Ia akan semakin menyayangi Zaufan Dan akan semakin membenci keluarga kekaisaran Tanpa sadar Karena memang selama tinggal di keluarga kekaisaran Gu Santong Ia selama 300 tahun Hanya memakan makanan rendahan Yaitu herbal tingkat 1 dan juga tingkat 2 Dan karena kelihayaan Zaufan dalam mengolah kata Membuat Gu Santong merasa Kalau dirinya lah telah mendapatkan perilaku yang kasar Dari pihak keluarga kekaisaran Karena disini Gu Santong yang memang memiliki perilaku layaknya Seorang anak kecil Maka ia akan memberikan arti Siapapun yang memberikan perilaku yang baik Jelas orang itulah Orang yang akan lebih dekat dengan dirinya Dan apa yang dipikirkan oleh Shuang Tentang Gu Santong dan juga Zaufan itu terbukti Ketika disini Gu Santong Ia berujar Ayah aku akan membantu dirimu Dan jelas Aku seorang telah lebih dari cukup lah Untuk dapat melindungi keluarga lu Ujar Gu Santong Setelah ia kenyang Makan makanan tingkat tinggi Ya ya Tentu saja Sanji kecil Kau telah lebih dari cukup untuk melindungi keluarga lu Namun ya Untuk Shuang Ia masih tidak percaya Kalau ternyata Gu Santong Sang ibis terkuat Ternyata adalah anak baptisnya Zaufan Hei Aku tidak menduga Kalau ternyata Gu Santong itu Anak baptisnya Zaufan Dan dengan kedua monster gila ini Apa ada orang di Tianyu ini Yang dapat melawan mereka Jelas Jelas tidak Kakek Sepertinya ya Harapanmu hampir saja tercapai Pelenzau Dia memang orang yang dapat merubah takdir Pikir dari Shuang Dan tak lama setelahnya Kini Para ibis-ibis kampert ini Mereka pun datang kembali Dimana Mereka juga berujar Pelenzau Kami datang Pelenzau Sesuai dengan perintahmu Kami berempat telah mencari jalan untuk kabur Kami berhasil mengorbankan Tuhan Muda Yang menyebalkan itu Ujar para ibis-ibis kampert itu Sedangkan untuk Zaufan Yang mendengarnya Ia berujar Hei Bisa kakau berhenti Memakai kata-kata mengorbankan itu Itu semua adalah taktik rencanaku Apalagi Cih Lian Bukanlah sengaja kabur Tapi ya Kalian Sepertinya Beneran kalah Di dalam pertarungan itu Lihatlah Ada darah di tubuhmu Yang bahkan Belum kering Tidak pelenzau Kami bisa saja mengalahkannya Tapi Tapi apa Kalah yaudah Kalah aja Tapi ya Ini justru lebih bagus Untuk dapat dilihat mereka Sekarang ya Bawalah Suang kembali Kedalam kediaman keluarga Ujar dari Zaufan Sedangkan untuk dirinya Ayo Ayo Sanzi kecil Kita pergi Hei Mendinger Zaufan Akan pergi Membuat Suang Yang bertanya Ah pelayan Zau Kau mau kemana Bukankah kau akan kembali bersama kami Ah tidak Aku harus membawa kembali beberapa Sandra Itu Ujar dari Zaufan Sedangkan Di sisi lain Saat ini Di sebuah tempat tenda-tendaan Atau saung-saungan Di sini Tuan Lengucan Ya Tuan Lengucan Ia sedang asik Minum teh Angat Namun ya Di sela-sela minum teh Ada seseorang Yang berucar Hahaha Maaf Maaf Aku diburu oleh Gusantong Dan aku ya Baru saja dapat lolos Dari kejarannya Hah Maafkan aku yang sedikit terlambat ini Ujar dari Zaufan Hahaha Ya Gusantong Ia memang sangatlah kuat Namun ya Dapat kabur dari dirinya Hah Itu bukanlah perkara mudah Kurasa Ya Hanya pelayan Zaufan Sajalah Di Tianyu ini Yang dapat melakukannya Hmm Kau membuatku terkesimah Ujar Tuan Lengucan Sedangkan Untuk Zaufan Ya 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 Begitu juga Dengan gerbang kaisar Aku pun terkesimah Karena kalian Bahkan Hanya bersembunyi Di satu-satunya gunung Yang berjarak Hanya 10 mil Dari ibu kota kekaisaran Dan Tidak ada seorang pun Yang mengetahuinya Hah Ini sungguh Sangat aneh Tapi Ini nyata Ujar dari Zaufan Yang disambut oleh Tuan Lengucan Yang berujar Ya Tentu saja Dengan ibu kota kekaisaran Yang saat ini penuh Dipenuhi oleh konflik Dari seluruh lapisan masyarakat Hmm Mata-mata Masihlah menjadi hal yang terpenting Gerbang kaisar Menginginkan dunia Dan untuk mencapainya Tentu saja Dibutuhkan sebuah Jaringan rahasia Terlebih lagi Ya Pelayan Zau Bisa bersantai di tempat ini Bahkan tanpa adanya Mata-mata dari kaisar Yang dapat menggapai tempat ini Hah Di sini Ya Kita Kita bisa berbicara Dengan tenang Ujar Tuan Lengucan Hahaha Ya Terima kasih atas bantuanmu Tuan Lengucan Aku anggap Kau telah menahan anggota klanku Dan jika boleh tanya Saat ini ada dimanakah mereka semua Dan mengapa Aku sampai tidak dapat melihat mereka Tanya dari Zauvan Hmm Pelayan Zau Kau datang kepada diriku Untuk meminta bantuanku Untuk membawa keluarga Aluo Bagaimanapun caranya Dari tangan kaisar Dan Ya Mereka Telah aku bebaskan Sesuai dengan permintaanmu Dan melakukannya Bukankah Ini berarti Kalau aku bukanlah lagi musuhmu Ya kan Hmm Ujar Tuan Lengucan Ah Ya Tentu saja Seperti yang aku katakan sebelumnya Kau akan berada di pihakku Jika kau membantuku Dalam masalah ini Sambut dari Zauvan Ah Ya Zauvan Bukankah Itu lebih kepada sesuatu Setelah ini semua Aku telah Membantumu Dengan hal ini Tapi ya Aku masih seorang pelayan Dari gerbang kaisar Dan aku bekerja Dengan kepentingan Gerbang kaisar Jadi ya Sekalipun ya Kau tidak lagi Menganggapku Sebagai musuhmu Tapi tetap saja Aku tetap Akan memandangmu Sebagai musuhku Pelayan So Hmm Ya Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Lengucan Sempat membuat Zauvan terdiam Sejenak Sebelum ia berujur Ya Kau benar juga Tuan Lengucan Jika begitu Ya Tuan Lengucan Apakah kau Melakukannya Seperti apa yang dilakukan oleh Kaisar Menggunakan Anggota Kelanku Sebagai Sandra Untuk mendapat Melawan diriku Hmm Dan selesai lah Alur cerita dari Magic Emperor Hari ini dan sampai jumpa Besok lagi untuk Magic Emperor Hari Sabtu Yang jelas lebih panjang Daripada hari ini Karena hari ini cuma satu chapter Besok dua chapter Dan yang jelas Pasti lebih panjang Dan sampai jumpa Thank you Untuk Magic Emperor